Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini Aku bakalan ngasih tau ke kalian Gimana cara menghapus Kalau misalkan ada pemberitahuan gini nih Di word kalian Nah biasalah word kita kan Atau windows kita itu bukan resmi Atau lesensi dari windowsnya langsung Nah langsung aja aku bakalan ngasih tau dulu Kalian pertama-tama Harus ke Chrome atau ke Pencarian atau ke Media-media lain untuk searching Terus jangan lupa Untuk mengaktifkan internet Kalian dan kalian cari Di google Reloader Kalian ikutin tulisannya Reloader 3.0 beta 3 Pokoknya kalian ikutin aja ya guys Dan kalian download Satu-satu yang mana yang berhasil Aplikasinya Nah kalian cari aja tuh Dan kalian coba terus Dimana yang bisa kalian download Dan untuk bisa digunain gitu loh Karena ada beberapa Web atau link yang aku coba Nggak bisa downloadnya Terus kalau ada pemberitahuan seperti ini This file is dangerous to chrome has block Kalian tinggal ke menu setting aja Nih guys kalian ikutin step-stepnya ya Untuk menonaktifkan antivirusnya Karena di deteksi file itu ada virusnya Terus kalian klik update and security Dan disitu kalian pilih bagian windows security Terus paling atas nih kalian pilih virus and treat protection Nah kalian pilih yang bagian ini ya guys Terus kalau misalkan kalian udah pilih bagian ini Bakalan muncul seperti ini Nah di bagian virus and treat protection setting Kalian klik manage setting Dan disini kalian klik yang paling atas Real time protection Kalian off kan Jadi supaya kalian bisa mendownload file-nya Atau bisa mengaktifkan file tersebut Oke guys kalian langsung ikutin caranya nih Untuk menghapus tulisan yang ada di word tadi Nah kalian klik yang reloadernya Pokoknya ada di bagian type itu application Nah terus muncul gini nih Kalian klik yes Terus bakalan tampil pemberitahuan di bawah gitu Nah gini nih tampilannya Dan kalian aktifkan Terus kalian klik yes Nah kalian tunggu aja prosesnya Karena disini ada diberitahukan sama reloader ini Nah kalian lihat nih Di bawah sebelah kiri itu ada statusnya Dan kalian bisa menunggu karena Reloadernya lagi di proses gitu guys Untuk pengaktifan windows sama yang lain-lainnya Nah nih windows sama office-nya Oke guys kalau udah tandanya ada ijo-ijo gini Dan udah complete nih statusnya Kalian lihat lagi di samping kiri bawah gitu loh guys Ini kalian bisa lihat State completed Oke Nah kalau udah ini kalian langsung keluar aja Jangan di apa-apain lagi Dan kalian bisa coba langsung buka word kalian Ini aku wordnya 2016 ya guys Dan kalian buka Taraaa Udah gak ada lagi tulisan Enter your password itu kan Terus kita buka nih Blank documentnya Coba aku buka ya guys Dan kalian bisa lihat Langsung ini udah normal kembali Dan kalian bisa coba Untuk ketik-ketik ulang Jadi kalian gak terkendala lagi nih Untuk membuat dokumen baru Atau kalian lagi ngedit sesuatu Tapi terkendala nih Karena aktifasi Dari protectionnya Oke guys Sekian video dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh алаakullahi wabarakatuh